Pemirsa Kelompok Kerja Pembiayaan berorientasi ekspor ekonomi kreatif dan pembiayaan usaha mikro kecil mendengar menuai hasil positif atas hasil kerja kerasnya. Pembiayaan ke sektor ekonomi kreatif telah mengalir deras hingga mencapai 4,3 triliun rupiah. Pogja Pembiayaan Ekonomi Kreatif ini diinisiasi oleh Otoritas Ciasa Keuangan dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI. Pogja ini bertugas mengkaji potensi penyaluran pembiayaan kepada pelaku sektor ekonomi kreatif domestik. Sejak dibentuk September tahun lalu, Pogja berhasil mendorong 10 perusahaan pembiayaan yang tergabung di dalamnya meningkatkan penyaluran pembiayaan. Per Desember 2015, multifinance anggota Pogja tercatat menggelontorkan 4,3 triliun rupiah atau lebih tinggi dari target awal sebesar 500 miliar rupiah. Menurut Direktur Pengawasan Pembiayaan OJK, Andra Sabta, pada periode September hingga Desember 2015 lalu, anggota Pogja Ekonomi Kreatif lebih banyak menyalurkan pembiayaan ke sektor kulinar. Ada pun 10 perusahaan pembiayaan yang menjadi anggota Pogja Pembiayaan Ekonomi Kreatif adalah Dengan potensi yang sangat besar, perusahaan pembiayaan semakin getol menggarap pasar kredit ekonomi kreatif. Menurut Ketua Umum APP Isuandi Wirat Nosiahan, perusahaan pembiayaan sedang mengubah citra dari penyalur kredit otomotif menjadi modal kerja. Berkaca pada prestasi sukses tahun lalu, OJK memasang target penyaluran pembiayaan ekonomi kreatif yang cukup tinggi pada tahun ini. Nilai penyaluran pembiayaan hingga akhir tahun 2016 ditargetkan antara 6 hingga 7 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta